Kita adalah seorang murid dari guru yang bernama penderitaan, seorang mahasiswa dari dosen yang bernama kesederhanaan, seorang hamba Tuhan yang bernama kesejatian, seorang salik dari mursyid yang bernama kesunyian, terang dalam kegelapan, kaya dalam kemiskinan, Papua kubangkitlah sebagai negara yang merdeka. Hanya orang-orang Papua yang pandai berbicara untuk Papua, berdiri di atas kakinya sendiri, adalah sungguh-sungguh manusia. Siapa yang pandai berbicara adalah seorang manusia, sebab bicara adalah kebijaksanaan, dan kebijaksanaan adalah perbicara untuk manusia lain. Yang diperbudak oleh penguasa negara, Di atas batu ini, saya meletakkan peradaban orang Papua. Sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan marifat tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini, bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri. Penting supaya apa yang diucapkan dapat didengar, apa yang didengar dapat dimengerti, apa yang dimengerti dapat disetujui, apa yang disetujui dapat diterima, apa yang diterima dapat dihayati, dan apa yang dihayati dapat mengubah tingkah laku orang Papua, dan berdiri sendiri di atas kedua kakinya sebagai negara yang merdeka. Wasior, tanggal 25 Oktober tahun 1925, Oleh Pendeta Isaac Samuel Kinn, Semoga Tuhan membimbing bangsa Papua Barat ini, untuk mencapai satu bangsa baru, dengan tujuan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Barang siapa takut mengambil resiko untuk terjun di dunia perjuangan Papua Merdeka, tidak pernah akan mencapai tujuan yang diimpikannya sebagai bangsa Malanesia. Bicaralah sambil berpikir untuk Papua dan berpikirlah sambil berbicara untuk Papua, hingga Papua merdeka dan berdiri di atas kedua kakinya sendiri. Orang Papua tidak dapat melakukan pekerjaan yang hebat, jika pemimpin tidak benar-benar setia dan jujur di atas tanah Papua. Bagian Anda pemimpin Papua saat ini memainkan money politik di panggung dunia, ditentukan oleh konsepsi Anda, tentang diri Anda sendiri, sehingga penjajahan dan kolonialisme dari Republik Indonesia di atas tanah Papua terus mengalir di lautan luas pelosok negeri Papua. Anda generasi Papua akan bangkit, percaya bahwa Anda adalah agen perubahan untuk bangsa Papua, tidak menyadari bahwa setiap tindakan dan peristiwa hari itu ditentukan oleh konsep diri Anda, saat Anda membaca dan menuliskan kisah tentang Papua. Maka, satu-satunya kebebasan Anda adalah kebebasan bereaksi. Anda bebas memilih bagaimana perasaan dan reaksi Anda terhadap drama hari ini, tetapi tindakan realistis dalam setiap peristiwa, dan keadaan hari ini yang menentukan Papua hari esok. Sampai jumpa di video selanjutnya.